Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Salam cupang Satu pahit Oke baik teman-teman Di video kali ini Saya mau update perkembangan Dari Ikan-ikan Yang di toples ya teman-teman Yang sebelumnya itu saya Kasih Pasir malang ya teman-teman Nah ini tuh disini Sebelumnya itu airnya biru ya teman-teman Nah ini dia Kemarin itu udah saya kasih Daun ketapang Nah ini usia airnya itu Udah sekitar Seminggu ya teman-teman Nah ini dia hasilnya nih Teman-teman Nah ini tuh udah Semingguan Jadinya airnya tetap bening ya teman-teman Nanti kita buka sekatnya ya teman-teman Ini ikannya Asli sehat-sehat nih teman-teman Walaupun airnya gak diganti ya teman-teman Ini tuh bisa bertahan sampai Dua mingguan nih teman-teman Jadinya nanti Kita gak terlalu cape juga sih ya Ganti-ganti ya Ini pasir malang ini Sebenarnya untuk Apa ya Biar Airnya tuh tetap bersih teman-teman Jadi kotorannya itu nanti Turun ke bawah nih Nanti ngendep disini Jadi makanya Kalau bisa Ini harusnya digantinya Dua minggu sekali teman-teman Tuh ikannya juga sehat-sehat teman-teman Tuh Enak nih WS nya nih Ini juga disini Ada FCCP juga Tuh Nanti kita buka-bukain ya teman-teman Sekalian Kita lihat hasilnya gimana Setelah Kita kasih Hiasan seperti ini Biar kita tuh gak Bosan ya teman-teman Ngeliat ikannya Biar teman-teman juga Selalu semangat nih Untuk melihara Ikan cupang Sayangan Teman-teman Nah ini salah satu Saya nih teman-teman Biasanya Kalau Lagi Bosan Ngeliat Tempat ikan gitu ya Itu saya hiasin teman-teman Nah tuh kan Enak dilihatnya jadinya Kemarin warna biru Sekarang warna kuning Tuh Kan Enak-enak ini dia Tuh kan Ini blue rimnya Jadi airnya tuh tetap Ini ya Tetap jernih ya teman-teman Tuh Tetap jernih ini teman-teman Enak dilihatnya jadinya Bening dia Enggak apa ya Enggak keruh gitu airnya Jadi kita ngeliatnya juga Enak gitu kan Disini Nanti saya akan Perlihatkan yang di Ini ya Solitar kaca ya Yang kemarin itu Kita hias ya teman-teman Oke nah kita lihat ya Yang di solitar kacanya Teman-teman Terceceh-cecehnya Nah ini dia tuh Dia sehat banget nih teman-teman Dia seneng tuh Ngeluarin busanya aja Sampai banyak banget tuh Teman-teman tuh Tandanya dia Nyaman teman-teman Sama airnya Nah enakan kalau bening Begini kan Dilihatnya enak gitu ya Jadi enggak Apa ya Enggak Enggak keruh Kadang juga kan Kalau misalkan Enggak ada Pasir malang kayak gini Biasanya kan Ya ini paling juga Seminggu kurang Udah buta airnya Nah ini dia yang di atas ya Teman-teman Kita lihat nih Tuh Enak nih teman-teman Dilihatnya Nah kalau ini suhu nih Dia nih suhu Udah tua ini Udah Sembilan bulanan ya Teman-teman Nah tuh Lihat enak kan Dilihatnya bening Dilihat tempat-tempatnya juga Kalau misalkan Dihas kayak gini ya Dibikin asquoisecap ya Yang enggak terlalu Banyak modal aja Kayak gini juga udah Enak Dilihatnya gitu kan Kita jadi Kalau misalkan pulang kerja Enggak Enggak bosan Ngelatin ikannya Gitu kan Karena Ada hiasan-hiasannya Jadi kita ngeliat Lebih Enak gitu Lebih Menarik Jadinya Kayak gini nih teman-teman Salah satu Saya Agar Tetap semangat nih Teman-teman Jadi saya selalu Ya Rubah-rubah ya Teman-teman Rubah-rubah Cara bikin-bikin Squoisecapnya Gimana Dihias Aquariumnya Tempat-tempat Ikannya Jadi biar Tetap semangat Gitu Enggak Bosen Gitu kan Ini salah satu Cara saya Saya Biar Tetap semangat nih Di dunia Percupangan ya Teman-teman Oke Baik teman-teman Mungkin ini saja ya Saya mau update-nya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cupang Satu Air Sub indo by broth3rmax